Tata Ruang, Provinsi, Kepadaan dan Kota Disitu sudah ada kriteria dan perduangan apa aja yang akan diatur Nah, kalau kita disitu juga ada diatur bagaimana pemanfaatan foto udara Citra yang dipakai itu memang citra satelit Jadi memang untuk sampai saat ini Ya, sepamahaman saya memang dalam praktik perencanaan tata ruang Yang sudah saya alami juga dan kita lihat Ya memang foto udara yang digunakan atau citra satelit itu Yang digunakan untuk proses updating peruntukan ruang Yang disediakan untuk menyusul RTRW itu Ya, ujung-ujung memang disediakan oleh pihak lembaga penerbangan tarisa Jadi dari 8 Nah, untuk peta dari peta dasar Ini RBI yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial Nah, disitulah kelebihan dari RTRW Jadi memang mereka harus bersumber pada satu data Nah, jadi datanya data yang legal Yang diakui Nah, ketika kita lari lagi ke rencanaan tata ruang turunannya Disitu ada RTR SP Sedangkan untuk RTRW Ini aja sudah 1 banding 1 juta Nah, bagaimana dengan RTRW Provinsi? Disitu sudah 1 banding 250 ribu Kalau untuk Kabupaten dan Kota 50 ribu sampai 25 ribu Nah, ini yang menjadi pemikiran kita Nah, disitu semua Bahaya RTRW nasional Provinsi, Kabupaten dan Kota Itu sudah diatur diamanan Peraturannya masing-masing Disitu ada di peraturan Yang sudah saya sampaikan Ini adalah di permen RTR nomor 1 tahun 2018 Untuk pedoman penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota Nah, disitu sudah dikunci Ya, bahwasannya Penggunaan foto udara atau citrasatelit Itu ya memang citrasatelit yang dikeluarkan oleh Ya, lembaga resmi dalam hal ini Ya, seperti 8 Yang sudah diamanatkan untuk menyediakan ini Nah, kemarin itu kita juga bahas mengenanya Ya, kira-kira sampai di level mana Ya, kalau sekarang kan Ketika drone itu ya Anggap saja sudah Ya, bisa terbang yang drone kualitas mantar ya Seperti apalah ya Yang bisa terbang dalam jangka waktu lama Dan bisa menjangka wilayah yang cukup luas ya Untuk saat ini ya Kalau kita lihat drone-nya bisa saja Cuman kan kembali lagi Apakah dari pihak LAPAN dan Kementerian terkait Ya, memberi izin atau rekomendasi Terhadap proses Dari perekaman foto udara Perekaman Menggunakan drone Dan ini kan jadi pertanyaan juga Dan ini Menarik Nah, untuk saat ini ya Kalau drone-nya bisa dimanfaatkan Memang Ya, ada dua Harus kita bedakan Kalau orang planner yang melihatnya Dalam konteks drone ini ya Sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan Untuk Pemetaan yang berbasis Mengikuti peraturan pemerintah Terkait simbologinya ya bagus Terus kita ya Sangat senang Artinya ya Proses akuisisi data Foto udara Di wilayah perencanaan Atau Wilayah yang mau dikembangkan Dalam Kebijakan-kebijakan Atau Proyek-proyek dari Pemerintah Ya bisa diupdate Secara real time Jadi Menggunakan drone Dan ini kelebihan dari drone Sementara kalau kita menggunakan Citra satelit yang resmi Ya tentu Ya harus melakukan proses Pengajuan Permohonan permintaan data juga Dan memakan waktu Berhari-hari juga Nah, ini yang jadi permasalahan Nah Kemarin kita bahas juga Jadi Kita juga Sebenarnya ya Kolaborasi juga sih Jadi antara praktik Di lapangan Jadi kemarin itu Di RTRW Di Pemda Kampar itu sendiri Ya Pemanfaatan drone itu Ya salah satunya Selain untuk Melakukan konsurvean Desa-desa yang tidak terjangkau Wilayah tapal batasnya belum ada Nah, yang berikutnya adalah Pemanfaatan untuk Apa Survei Sebaran Kawasan-kawasan yang Terkena becana banjir Jadi memang kalau untuk Kabupaten Kampar itu Ketika Kawasan hulunya Ya ini dari Sumbar 50 kota sana sudah Dan di Bendungan Di PLTA Ketua Panjang Dilepas Ya otomatis Air permukaan Sungai Kampar akan Meningkat Dan dampaknya adalah Ya banyak permukiman Masyarakat yang Tendam Oleh air Sungai Kampar ini Dan disitu Kemarin ya Menurut Diskusi hasil dari Series season kita Bersama Pilot drone islami itu Ya sebaran rumah-rumah yang terkena Artinya Pemanfaat tinggal Melihat Oh ini rumah-rumah yang Bisa diberikan bantuan Nah Selain itu juga kemarin Ya Kalau kita Rewind lagi Jadi ya memang Selain itu Drone juga digunakan Untuk ini Untuk Memberikan pertimbangan teknis Jadi Pertek Jadi Pertek dan Justifikasi teknis Dalam perizinan Peruntukan kawasan Atau peruntukan ruang Nah Sebenarnya Kalau Dalam orang Planologi ya Menyebutkan Di dalam Dondong-dondong Tata ruang itu 26-2007 itu ya Ada ruang darat Ruang laut Ruang udara Nah Ketika kita berbicara Ruang darat Artinya kita berbicara Tanah Peruntukan Tanah Dan IBPN Atau Kementerian ATR Ya Atau kantor pertanahan Kan Wil itu Udah menyebut ya Mereka Terbiasa agraria pertanahan Nah ini Makanya Dalam hal ini Ya sebenarnya Ketika kebijakan Peleburan Kementerian Antara Direktur Tata ruang dan Kementerian ATR Kementerian BPN Badan Pertanahan Nasional Menjadi Sebuah Satu Lembaga Bernama Kementerian Ya ATR Cukup Bagus Artinya Proses Sinkronisasi Antara Kebijakan Yang Mengatur Dan Membidangi Terkait Peruntukan Ruang Terutama Ruang Darat Tanah Ini Ya Bisa Dimatchingkan Nah Disitu Pemanfaatan drone Yang kita lihat Waren Dikampar Itu Cukup menarik Karena Ya Ketika Drone ini Dimamparikan Untuk Membantu Proses Apa ya Menampilkan Peruntukan Kawasan Dan Dasar Pertimbangan Teknis Dari Instansi Terlembaga Ya Dalam hal ini Mungkin Ya Dinas Menanaman Modal Dan BPN Dan TAPEM Dan Pak Bupati Yang merijikan Apa Memberikan Izin Peruntukan Ruang Untuk Investasi Ya Ini cukup Bagus Artinya Ya Drone ini Dimanfaatkan Untuk Kementerian Memang Untuk Membantu Men-support Dalam Raka Percepatan Kejakan Kejakan Yang ada Di dalam Proses Perizinan Nah Hal ini Karena Kita Lihat Untuk Kabupaten Kampar Sendiri Sudah Memiliki Perda RTRW Perda 11 Nah Ini Yang Menjadi Perhatian Kita Karena Di RTRW Itu Ketika RTRW Sudah Diperdakan Artinya Pemenda Sudah Bisa Merujuk Atau Memanfaatkan Perda tersebut Sebagai Dasar Hukum Payung Hukum Untuk Menerbitkan Izin Nah Ini Minimal Kawasan Lindung Budidaya Gimana Apakah Masuk Dalam Kawasan Budidaya Apakah Masuk Dalam Wilayah HPK Atau HP Atau Sebagainya Dan Itu Juga Cukup Sudah Memberikan Kepastian Secara Peruntukan Ruang Nah Berikutnya Ketika Kabupaten Dan Kota Sudah Berda Kemarin Kita Lihat Di Amanat Undang 26 2007 Pengunfaatan Drone Ini Bisa Dimafarkan Untuk Melakukan Apa Untuk Melakukan Proses Proses Pengawasan Teknis Penyelenggara Mata Ruang Dalam Ini Bisa Dilakukan Dalam Bentuk Wasus Pengawasan Khusus Jadi Bisa Dilihat Dimana Aja Pelanggaran Penganggaran Pengamatan Ruang Yang Terjadi Di Lapangan Dan Penda Juga Bisa Memangfaatkan Drone Ini Untuk Membuat Perta Mendokumentasikan Kawasan Yang Terjadi Existing Terjadi Pelanggaran Peruntukan Ruang Misalnya Pengamatan Sempadan Sungai Bangunan Yang Berada Di Kawasan Sempadan Sungai Bangunan Berada Di Kawasan Lindung Atau Permikiman Yang Misalnya Sudah Existing Tidak Terakomodir Di RTRW Yang Sudah Lama Misalnya Kawasan Lindung Dan Itu Kan Perlu Di Outline Atau Di Perlu Dikuarkan Nah Ini Yang Menjadi Permasalahan Dan Drone Bisa Membantu Hal-Hal Seperti Itu Nah Itu Yang Cukup Menarik Dan Selain Itu Ya Di Ya Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Para PPNS Terutama PPNS Yang Berkaitan Dengan Penataan Ruang Jadi Proses Proses Pulbake Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Bataan Ruang Bisa Dimanfaatkan Untuk Proses Di Lapangan Dan Ini Peran Kabupaten Kota Yang Sudah Verda RTRW Di Samping Hal Pokok Yang Harus Dilakukan Salah Satunya Melakukan Sosialisasi Undang Melakukan Sosialisasi Perda Rata Ruang Nah Ini Harus Sosialisasikan Disampaikan Dan Yang Kemudian Harus Disusul juga Dengan Ya Harus Menyusul Rencana Rinci Turunan Di bawahnya Baik Kawasan RTRKSK Rencana Rinci Untuk Kawasan Strategis Kabupaten Kotanya Maupun Rencana Rinci Lainnya Yaitu RTRW Dan Ini Hal-hal Yang Terlalu Diperhatikan Dan Penopatan Runt Kalau Saya Lihat Ya Kalau Untuk Penyusunan RTRW Ya Masih Belum Bisa Karena Drone Sendiri Apakah Kota Udaranya Ini Kita Anggap Mengakui Isinya Sudah Mengikuti Standar Cuman Apakah Sampai Saat Mekanismenya Seperti Apa Di Kementerian Dan Lembaga Terkait Kita Masih Pertanyakan Juga Tapi Yang Jelas Pasti Kalau Drone Ini Bisa Digunakan Untuk Kepentingan Yang Sifatnya Sudah Saya Jelaskan Tadi Kalau Untuk RTTR Sebenarnya Disitu Sudah Dikunci Juga Meskipun Dia 1 Banding 5000 Disitu Pemanfaatan Drone Memang Bisa Cuman Proses Dokumentasi Terus Terus Bisa Melakukan Pemetaan Untuk Kawasan Prioritas Yang Ingin Dilakukan Penanganannya Secara Cepat Jadi Kalau Pememfaatan Drone Saya Lihat Lebih Cenderung Bisa Disitu Bagaimanapun Karena Ketika Nanti Kita Di RDTR Sudah Berbicara PZ Penjoningan Dan Disitu Ada Kawasan Prioritas Artinya Wilayah Prioritas Ini Dijun-jun-jun-nya Akan Dijun-jun-nya Akan Dijadikan Rujukan Sebagai Penyusunan Rencana Rinci Di Bawahnya Lagi Dan Pememfaatan Drone Bisa Berfungsi Disitu Nah Selain Itu Yang Memungkinkan Lagi Untuk RTBR Dan Beberapa Rencana Tata Beberapa Produk Rencana Lainnya Seperti Master Plan Atau Set Plan Bisa Digunakan Drone Tersebut Dan Kira-kira Seperti Itu Juga Cuman Hasil Bahasan Kita Kemarin Dan Nanti Kita Akan Bahas Bahas Lagi Di Sesi Berikutnya Dan Ini Cukup Menarik Dan Ya Cukup Sekian Pembahasan Kita Hari Ini Jadi Nanti Kita Akan Bahas Bahas Lagi Di Sesi Berikutnya Bersama Sumber Lainnya Karena Bagaimanapun Hari Ini Pememfaatan Drone Cukup Menarik Dan Ketika Seorang Planologi Yang Memanfaatkan Drone Pasti Minimal Cara Dan Pola Pikirnya Dalam Memanfaatkan Drone Untuk Pemetaan Itu Ya Pasti Dalam Masih Dalam Kerangka Berpikirnya Orang Planologi Kalau Kalau Bisa Hasil Lapping Di Drone Ini Bisa Dilegalkan Bisa Dimanfaatkan Tapi Pada Prakteknya Agak Sulit Nampaknya Jadi Mungkin Untuk Praktek Perencanaan Merinci Tapi Tidak Digunakan Untuk Proses Yang Yang Diasistensikan Di BIG Dan 8 Jadi Saya rasa Pemfaatan Drone Sampai Sejauh ini Untuk Perhatikan Rencana Tata Ruang Ya Seperti tadi Yang bisa Saya Sampaikan Oke Sampai jumpa Di Pembahasan berikutnya Bye Bye